Mahasiswi Sistem Informasi Unikat Majaya ini lulus dari Kampus 3 BSD, namanya Laura Emanuel De Vira. Sejak sekolah di SMA, Laura bercita-cita ingin membuat game. Kalau SMA itu sebenarnya saya punya cita-cita visualizer, saya bikin game. Saat kuliah di Sistem Informasi Unikat Majaya, Laura berusaha mempelajarinya dengan sebaik mungkin bagaimana cara membuat game. Menurut Laura, impiannya terwujud di sini. Yang ternyata kesampaian pas masuk kuliah di ASI Majaya, jadi beneran tugasannya kan berjuruh ini. Jadi kayak bersapa yang sudah disita-citakan dari ASI. Tugas akhir Laura adalah membuat game simulasi jalur evakuasi saat terjadi kebakaran. Menurut dosen pembimbing, Laura termasuk mahasiswi bimbingan yang sangat kreatif. Untuk Laura ini, saya ajungi jempol karena selama proses bimbingan, dia rajin, lalu kreatif, mengembangkan, terus mencari tahu bagaimana untuk melakukan ini, bagaimana melakukan itu. Lalu mungkin dengan referensi game yang lain, dia berusaha memasukkan game-game mekanik dari game yang lain ke dalam game simulasi ini. Proses bimbingan itu lebih kepada diskusi, brainstorming tentang bagaimana produk ini dikembangkan. Selalu ada fitur baru yang ingin ditambahkan pada game yang dibuatnya. Nah, dosen pembimbinglah yang harus membatasinya agar pembuatan game selesai tepat waktu. Saya berusaha membatasi pekerjaan mereka supaya waktu satu semester untuk mengerjakan TA itu selesai. Karena pada praktiknya, mungkin karena kami sama-sama mengerjakan hal yang kami senangi, jadi kadang timbul seperti kayak mau menambahkan ini, menambahkan itu. Di game ini ada fasilitas ini, ada game mekanik ini, mau kami tambahkan. Kalau itu kami turuti, maka tugas akhir ini bisa tidak selesai. Bukan karena ketidakmampuan si Laura, tapi karena kreativitas yang terus berkembang. Jadi, saya sebagai dosen pembimbing, saya mengatakan, oke cukup sampai di sini dulu. Ini sudah memenuhi target di awal, sehingga mulailah menulis laporannya. Hasil karya game simulasi ini diakui menjadi kebanggaan, baik bagi Laura yang mengerjakannya, dan juga bagi dosen yang telah membimbingnya. Saya bangga, saya puas dengan apa yang dihasilkan oleh Laura. Dan mereka semua juga turut berpartisipasi di dalam FSI 500 Fair. Laura merasa sangat senang bisa kuliah di Sistim Informasi Unika Atma Jaya, karena impiannya menjadi programmer, segaligus bisa membuat game menjadi kenyataan. Untuk saya sendiri sebenarnya, jadi ada impian yang wujud-wujud. Jadi beneran, bahkan tugas akhirnya pun juga begini. Jadi kayak bersapa yang sudah disitakan dari esok. Kaprodis Sistim Informasi Unika Atma Jaya Julius Bata, yang juga sekaligus dosen pembimbing Laura, memang menekuni bidang penelitian serius game. Penelitian saya banyak berkaitan dengan pengembangan game, lebih khusus lagi pengembangan serius game, atau yang mungkin lebih dikenal oleh teman-teman sebagai game edukasi. Oleh karena itu, sebagian besar mahasiswa bimbingan TA saya mengembangkan game. Selain Laura, ada juga Marcel Antonio dan Salvatore, yang dibimbing oleh Pak Jul, Sapan Akrab Julius Bata. Keduanya membuat game edukasi sebagai media pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Marcel Antonio dan Salvatore. Mereka berdua mengembangkan media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar, khususnya materi bangun ruang dan peredaran darah. Nah, yang menarik dari media pembelajaran yang mereka kembangkan, karena dua topik ini membutuhkan visualisasi. Misalkan bangun ruang, siswa perlu mendapat gambaran bangun ruang itu seperti apa. Lalu untuk peredaran darah, Nah, siswa tidak mungkin, maksudnya sulit jika harus membedah lah ya, membedah badan orang itu untuk melihat peredaran darah. Oleh karena itu, mereka butuh visualisasi. Media pembelajaran yang dapat memvisualisasi, baik itu bangun ruang maupun peredaran darah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka mengusulkan media pembelajaran yang berbasis augmented reality. Kenapa augmented reality? Pertimbangan utamanya adalah, augmented reality ini dapat dijalankan di perangkat smartphone. Sekarang ini hampir semua siswa sudah memiliki smartphone. Lalu, augmented reality ada unsur interaktifnya, sehingga siswa bisa berinteraksi, mengalami pengalaman langsung dalam proses pembelajaran di media pembelajaran yang mereka kembangkan. Hasil bimbingan Pak Jul diakui anak-anak sangat bermanfaat, dan membuat mereka semakin percaya diri untuk berkarya di dunia nyata. Kesan saya berkuliah di sini, menurut saya program studi ini baik, terus ada materinya juga berorientasi kepada dunia pekerjaan, di mana membantu kita untuk sopan di dunia pekerjaan nanti, lalu dosen-dosennya juga di sini sangat profesional, di mana membantu kita juga adalah memahami materi ke depannya. Untuk dosen-dosennya dan teman-temannya, saling support kalau misalnya kebingungan, terus untuk metode pengajarannya juga macam-macam, jadi cukup menyenangkan saya belajar di sini. Yang saya nggak cukup, nggak terlalu ngerti soal tadi, terus sampai sekarang bisa bikin satu aplikasi jadi ini, kemudian juga bisa ketemu sama teman-teman, kemudian bisa ketemu lagi sama dosen di atlas, yang bisa dibilang sebagai pengajar dan cukup baik. Hasil penelitian yang mereka kembangkan ini sudah langsung diterapkan, digunakan di sebuah sekolah. Jadi bukan hanya sekedar produk yang setelah selesai terus habis gitu, tidak jelas kemana, tapi produk yang mereka kembangkan ini juga sekaligus menjadi pengabdian kami di program studi sistem informasi, di mana penggunanya adalah sekolah. Tentunya saya sangat puas, karena produk yang...